Hari Tumpak Wayang dipercaya umat Hindu di Bali sebagai hari suci pemujaan kepada Ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Iswara yang berfungsi untuk menerangi kegelapan, memberikan pencerahan kehidupan di dunia, serta mampu membangkitkan daya seni dan keindahan. Diperingati setiap 6 bulan sekali, pada perayaan Tumpak Wayang 5 Maret lalu, pemerintah Kota Denpasar melaksanakan upacara Jagat Kerti di Pura Agung Jagat Nata Denpasar. Terlihat Wali Kota Denpasar beserta Wakil Wali Kota Denpasar, Ketua DPRD Kota Denpasar, hingga jajaran Furkopimda melaksanakan persembahyangan bersama. Sekarang di Kambing di Kota Denpasar, sebenarnya tadi pagi sudah dilaksanakan dengan upacara bersih-bersih di lapangan, di koordinir lepas hekta, tadi juga ada pembagian sembako, dan sekarang juga melakukan persembahyangan bersama di proyekan Nata, selanjutnya juga kita laksanakan pementasan wayang kulit yang juga merupakan spirit dari pelaksanaan Tumpak Wayang. Dalam pelaksanaan Hari Tumpak Wayang di Kota Denpasar, selain bersih-bersih lapangan dan pemberian sembako kepada para pemangkupura, juga dilaksanakan pementasan wayang kulit dengan tema pengeruatan Tumpak Wayang. Ya, tadi ini kan tentang pengeruatan Tumpak Wayang, di sana nanti ada pengeruatan sapu leger, di sana pengeruatan sungsang sumbel, di sana kedenge-kedengi, di sana ada kalem melaradan. Dengan senian wayang itu, kalau di Bali tidak bisa punah. Terus akan berlangsung, apa sebab? Kalau masih-masih ada upacara yatnya, pasti dalam itu tetap ada yang nyari, tetap ada istilahnya upacara wali, kan dalam itu tetap dia jalan, dan harapan saya ke depannya untuk, pasti untuk rekenerasi nanti, ya mari kita tekunin ini seni pewayangannya. Selain persembahyangan, biasanya umat yang lahir pada wuku wayang, wajib untuk melaksanakan pengeruatan wayang sapu leger pada saat hari Tumpak Wayang, dengan tujuan untuk membersihkan male atau menyucian diri, akibat tercemar atau kotor secara rohani.